Jalan-jalan ke kota Sentul, tinggal di Citra City, nyaman betul Hai, kembali lagi bersama Ruben Property Agent Di siang hari ini, saya mau menuju ke kawasan Citra City Sentul Yang dimana sudah dikelilingi beberapa fasilitas seperti IKEA dan Ion Mall Selain itu, juga memiliki akses yang sangat bagus Karena berhubungan dengan jalan tol Selain itu, jalan-jalan di sini juga lebar dan rapi Dengan lingkungan yang sangat hijau Jika kalian membeli rumah di Citra Sentul, kalian akan mendapatkan view ini Nah, sekarang kita sudah berada di bawah di show unit kluster Golf Horizon Yang tipe lebar 12 x 20 Grandier Nah, untuk saat ini yang tipe Grandier, ini adalah tipe termewah yang ada di Citra City Sentul Untuk road jalannya sendiri selebar 13 meter, jadi muat untuk 3 mobil lebih Dan juga view golf Lalu dekat dengan Clubhouse Nah, sebelum kita review rumahnya Boleh ambil 3 detik untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak tertinggal notifikasi mengenai properti di channel saya Nah, ini adalah spesifikasinya Dan tampak seperti apa sih di fasad depannya Ini sangat kokoh dan mewah ya Nah, yang pertama kita bahas adalah jalan raya dan carport Ini dibuat perbedaan tinggi ya Supaya air hujan tidak naik ke dalam rumah Kemudian ada canopy skylight Lengkap dengan 2 lampu Jadi ini kalau siang cahaya matahari bisa masuk Kalau malam bisa pakai lampu ya Kemudian untuk carportnya ini muat 2 mobil besar juga Dan kita masih memiliki 1 garasi di balik sliding door yang hitam ini Nah, untuk garasinya sendiri juga muat untuk 2 mobil besar ya Jadi total mobil yang bisa masuk di rumah ini adalah 4 mobil Mungkin kalian yang punya Rubicon 4 bisa parkir di sini ya Karena ini cukup banget nih Nah, oke sekarang kita langsung aja ke bagian depan entrance-nya Ada sisa tanah yang dimanfaatkan sebagai taman Dan diberi jalur untuk menuju ke kolam renang Nah, entrance-nya ini sudah menggunakan lantai material marmer Dan dibuat lorong seperti ini ya Seolah-olah rumahnya menyambut kedatangan penghuni Nah, di depan sini kita sudah memiliki smart CCTV Dan juga 2 daun pintu solid engineered wood Lengkap dengan smart door lock Nah, waktu kita masuk kita akan langsung bertemu dengan foyer Atau ini bisa dijadikan ruang menerima tamu Nah, bisa dilihat untuk lantai utamanya juga menggunakan marmer Jadi bisa disimpulkan rumah ini sudah full marmer ya Tergolong rumah mewah atau konglomerat Nah, setelah foyer ini diberi sekat Lalu di belakangnya ini ada living room, dining room, dan juga kitchen set Nah, sekarang kita menuju ke living room-nya terlebih dahulu Nah, ini jendelanya panoramic view ya Kanan-kiri depan belakang Ada pemasukan cahaya dan juga dibuat high ceiling Untuk ceiling per lantainya rumah ini setinggi 4,5 meter Jadi 2 lantai ini tingginya kurang lebih 9 meter ya Untuk ukuran floor to ceiling-nya aja Nah, kemudian yang di kanan ini adalah dining room Nanti kita akan review juga itu Nah, kemudian di balik korden ini ada pintu rahasia Menuju ke halaman samping Yang di mana disini sudah dibuat kolam renang Dan diberi parkit kayu Lalu kita juga masih memiliki sisa tanah di belakang rumah ini Ini arah jalan menuju ke gudang ya Nah, kurang lebih untuk halaman samping dan belakang seperti ini ya Nah, nanti kalau sudah serah terima Pastinya di pinggir kolam renang itu diberi pagar ya Bukan los seperti ini Karena ini bukan fasilitas umum Lalu di samping kolam renang Ini ada satu ruangan tidur Ya, bisa dibilang ukurannya seperti master bedroom ya Tapi buat yang punya tamu bisa disuruh tidur disini ya Karena ini sudah sangat nyaman dan besar sekali ya Selain itu juga memiliki kamar mandi di dalam kamarnya sendiri Dengan jendela yang dibuat blur Sehingga tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah privasi Untuk sanitary kamar mandinya Ini semuanya by Toto Echo Flash Untuk material temboknya Ini HT 60x60 Dengan lantai granit anti-slip 60x60 juga Untuk kamar ini Istimewanya adalah memiliki view langsung ke taman samping Atau ke kolam renang Jadi buat tamu-tamu yang nginep di rumah ini ya Sudah pasti merasa di spesial kan Nah, sekarang kita mau menuju ke garasi Nah, sebenarnya garasi ini adalah akses dari samping Yang bisa digunakan untuk ART ya Jadi kalau penghuni sedang tidak di rumah Dalam waktu seminggu mungkin ya ART bisa menggunakan akses ini Dan juga dapur kotor diletakkan disini juga ya Sehingga kebersihan di dalam rumahnya itu bisa terjaga gitu Nah, ini ada perbedaan jenis lantai ya Kalau yang lantai utamanya ini udah jelas marmer Nah, kemudian disini adalah dining room-nya Dibuat 6 seat Dan juga dibuat lebih elegan dan mewah ya Ini table manner banget nih Selain itu, di bawah sini juga sudah ada powder room Ya, ini hanya dibuat lurus memanjang ke belakang Posisinya tuh tepat di bawah tangga ya Nah, kurang lebih itu aja ya di lantai yang pertama Ini living room-nya juga cakep banget sih Masih belum bisa move on ya liatnya Kalau gorden-nya dibuka ini terang banget guys Nah, sekarang kita naik ke lantai yang kedua ya Untuk tangganya pun juga sudah menggunakan lantai marmer Dengan railing kayu coklat berwarna hitam Dipadukan dengan kaca-kaca nih Supaya terlihat lebih modern, klasik gitu Sesampainya di lantai 2 Kita diberikan view panoramic window lagi ya Di kanan-kiri, depan nih ada semua ya Jadi ini apa ya? Triple view ya jadinya Nah, disini kita menemukan living room lagi Ya, mungkin ini dikhususkan untuk penghuni saja Oh ya, untuk ceiling-nya ini juga setinggi 4,5 meter ya Floor to ceiling-nya Nah, sekarang kita bahas ruangan ya Yang pertama ini ada kamar mandi sharing Dengan material yang sama ya Ada jendela yang bisa dibuka tutup Kemudian sanitary by Toto Tembok utamanya menggunakan HT 60 dikali 60 Lantai utamanya anti-slip granit 60 dikali 60 Lalu masih ada dua ruangan lagi di sampingnya Yang pertama ini kamar tidur anak perempuan Yang dimana ini ukurannya seperti master bedroom Rumah lebar 7x12 ya Selain itu juga masih memiliki balcony Dengan view taman golf Nah, jadi buat kalian yang nanti serah terima Golf Horizon ini View-nya bener-bener golf gini ya teman-teman Jadi gak perlu lagi dikhawatirkan ya Nah, kemudian di sampingnya ini ada kamar tidur Anak laki-laki Ini juga cukup luas dan nyaman Selain itu juga masih memiliki balcony Yang ini dikunci Coba yang sebelahnya mungkin bisa nih Nah, ini dia Nah, untuk balcony yang kamar anak cowok ini lebih luas ya Dan dia tuh posisinya di depan Jadi view golf-nya lebih jelas Kalau dari kamar anak laki-laki ini Wah, cakep banget ya Dan langitnya itu masih biru guys Susah banget nih cari rumah yang langit masih biru nih di Jakarta gitu kan Oke, sekarang kita ke ruangan yang terakhir Yaitu Master Bedroom Nah, untuk Master Bedroom-nya itu dipisah ya Jadi gak nempel sama kamar anak-anak nih Nah, kurang lebih seperti ini ya Master Bedroom-nya Ini lebar 6 Seperti biasa Selalu ada walk-in closet dan juga ruang rias Beserta kamar mandi di dalamnya Oh ya, untuk shower screen-nya Ini nanti kalian sudah dapat ya Dan juga ini sanitary-nya masih sama By Toto dan ada jendela yang bisa dibuka tutup nih Jendelanya lumayan tinggi ya Lumayan besar juga Lalu ini Queen Bed Size Ya, lebih besar dari kamar tamu yang di lantai 1 tadi Dan kita masih memiliki balcony Ini juga menggunakan pintu sliding ya Nah, dan kita mendapatkan view golf juga di sini Nah, kurang lebih seperti ini ya Ini pemandangannya cantik banget nih dari kamar nih Capek-capek kerja di Jakarta Healing-nya ya disentuh lah Nah, udah sangat melelahkan ya Kalau rumah besar gini ya Baru lantai 2 aja udah Sepanjang ini review-nya Tapi Kita masih punya lantai yang ketiga guys Nah, sekarang kita mau naik ke lantai yang ketiga ya Ini untuk railing tangganya sama Spesifikasinya kurang lebih ya Marmer, railing kayu coklat tua Dan juga Kaca-kacanya juga dapat ya nanti ya Nah, untuk lantai yang ini Ini adalah rooftop ya Kebetulan masih dirapi-rapiin Ini interiornya lagi digarap juga Sama abang-abangnya Lalu Di bawah Skylight Canopy ini adalah Fasilitas ART Nah, ini yang cakep nih Atap industrial Ini saya suka banget ya Genteng-genteng rumah sekarang itu Lebih modern gitu Nah, kalau dari rooftop itu View-nya kurang lebih ya Kayak gini lah ya Susah dijelaskan dengan kata-kata Tapi kita bisa rasakan di hati Wisss Nah, buat kalian yang penasaran Dan mau tau promo, info detail Dan juga price list-nya Nih, langsung aja hubungi nomor Yang ada di sebelah kiri bawah video ini Cari properti Ingat Ruben Sampai jumpa di video selanjutnya